Sama bapak beda kedel... Nyirat, nyirat Ya, patriotismenya dapet Romantisnya belum tentu Jadi kan ngomongnya, gas, nyews, nyews Orang tuh macam apa? Kapan harus diels? Kenduk, kenduk, kenduk Selamat datang kembali warga waras Anda membuka acara ini Opening acara ini di depan The King of Opening in the World Coki Opening Anwar Namanya udah Coki Opening Anwar Kenapa lu? Apa itu? Gaya apa? Mobil LN Gua minta di teras belakang ini spesial Biasanya lu opening di tanpa arah Viral Viral banget Sampai content creator tiktok merapat Nanti kita bahas Kita bahas sama-sama Tapi sebelumnya kita berikan kehormatan Untuk membuka peras belakang episode kali ini Ula Diablos Buena noce Muchas gracias seniorita mi amor libertadores Aku bukan pengemis cinta Kita yang selalu harus mengalah Nongko ya nongko Yang mateng ya legi Konco ya konco Yang mateng ya dang dirabi Dan sebelum kita ke pembahasan topik Yang senantai saya mutahir Di forum yang berbahagia ini Seperti biasa terlebih dahulu Mari kita mengheningkan cipta bersama Sejenak Dengan menyanyikan lagu di dalam hati Sebuah lagu Jari Himne Persatuan Guru honorer Yang gajinya under 300 ribu per bulan 321 Ya selesai Dan seperti biasa ya Di acara-acara yang lalu juga Saya perkenalkan dulu Kolega-kolega Di sebelah saya ini Yang digadang-gadang Akan segera dipanggil Rahmatullah Beda agama Oh Anda aman berarti Ya Di sebelah kanan saya Reno Venadi Peranakan Kapas jenazah Black pepper Dan Di sebelah kanannya Ya Reno McDanny Wardana Peranakan Vibrator Aborigin Berarti tuh Ada unsur ini ya Ada unsur Apa Kayu tribal Kayu-kayunya Exactly Bener Ya Saya Kembalikan ke Luar biasa Terima kasih Kita kembali lagi nanti Adalah Udah Terlihat seperti kayak mudah untuk di Apa Dibikin gitu ya Padahal itu persiapan Berapa lama Waktu itu Untuk opening Khusus terus terkali ini Hai malam suruh kemarin aku mulai menulis berarti ada-ada mistis-mistisnya loh Oh ya pakai puasa ya puasa muteh ya dua hari-hari jam itu lebih ketiduran bukan puasa itu lebih ngasok ya ketiduran jam 11 Oh ya Syarat emang harus enggak boleh dilarang setelah itu ada pemakanan atau yang dipantang makanan apa Oh makanan pantang untuk persiapan ini ya Hai kulit-kulit sunat itu semua orang juga mantang-mantang ada orang makan kulit sunat emang ada ya ada pernah pernah kejadian katanya waktu di jaman Romawi apa kulit sunat itu populer waktu jaman dinasti Ming di pesisir mesopotamia juga ya betul-betul kudapan favorit disana cuman bedanya kalau di pesisir mesopotamia yang sebelah pir ya mesopotamia emang disitu emang bedanya ditaburi sama bubuk mesiu dan jengiskan katanya kulit itunya juga beda ya kulit sunatnya jadi jadi kulit sunatnya jengiskan emang yang dia tipikalnya agak alat cuman memang ada bintil-bintil tiga disitu harus tiga ya harus tiga harus ganjil setiap keturunan seorang pemimpin seperti jengiskan anaknya pun kan punya ya punya bintik tiga gitu dan punya punya cuman kalau bintik dua bukan jengiskan itu beda marga Oh beda marga walaupun sama-sama kan Iya tapi masih masih saudara ya masih masih ada hubungan sama-sama sama bapak beda kedal tapi kalau diperhatikan ini kayaknya lagi baru di-endorse sama bril krim ya kayaknya ya lu kayak bril krim banget ya pakai ini lavender tapi ada memang sekarang tahu atau lavender tahu jenis legend itu copot lupanya yang disemprotkan kan yang mana yang lojong itu makanan coki itu paling bisa makan tawon kecil ya ya binatang yang tiba-tiba datang ke depan itu itu biasanya dimakan Cok coba Cok lebih ke saya biasanya favoritnya tarantula yang dari ruwanda karena racunnya lebih soft oh iya efeknya apa kalau kan ada kalau racunnya berat itu efeknya bisa kematian kalau yang soft ini paling keluar lahar di kukur kiri terus pancing asuk Cok ya warga waras kalau lihat FBP pasti muncul nih si Gwcana 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 asuk boleh dong diulangin disini yang Gwcana masih ingin nggak Gwcana apa nih Gwcana nanti editor kalau dikasih kayak drakur-drakur gitu ya ya gwencana gwencana yuk guncana yuk Upsi kokon dao lupa saya sorry itu kak Arifan lokal sekarang kita bedah openingnya coki ya bagaimana dia mempersiapkannya mencarinya itu kan ada teknik-tekniknya stand-up itu kan ada premis itu tapi apa kamu tulis dulu atau memang ya spontan keluar aja biasanya sebelum syuting tanpa arah itu ya paginya biasanya kalau syuting kan siang paginya vagina paginya sosok ngomong vagina kayak pernah ngerasain aja kamu itu belum ada yang nyangka kalau coki ini apa sebenarnya penjahat kelamin tapi masih ini masih apa masih berjaga dia ya masih berjaga sama sekarang walaupun waktu itu kondisi habis naik sumber kencon itu agak mabuk ya waktu itu ada sempet kucing sping lewat nyaris ihanin Ya harus kamu Jikaan nyaris nyaris ini aku kasih bekat tul Ehehe… Bekatul tau gak apa sih makan Becca makanan dedeng betul makanan bebek oke ya 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 Herdkit Oh gitu loh nyapin dulu Ruth dulu biasanya apa ada ada ini juga ada rumusnya ketek kalau rumus sih paling biasanya sound-sound di tiktok yang lagi viral saat itu itu satu rumus pastinya itu terus tambahin puisi atau pantun-pantun Jawa biasanya atau lirik lagu Jawa yang paling favorit lirik lagu Jawa yang mana ya? paling suka tuh yang mana ya rungkat rungkat ente-entean apa? keelangan kue seng tak sayang minggatong-minggatong kue asu ada asunya terus yang paling menarik dari openingnya Coki itu adalah terakhirnya terakhirnya biasanya ada kata-kata yang memang seperti punya ilmu yang sangat tinggi di dunia medis di dunia biologis bagian mana ya? yang terakhir, bagian terakhir yang kayak silipilus membecahkan permasalahan secara ejakulatif yang gitu? yang gitu-gitu yang terakhirnya itu yang paling terakhir yang kemarin yang kemarin yang kemarin oh yang kemarin membecahkan masalah secara herpes kontradiktif itu orang itu jadi yakin itu kata-kata itu enggak enggak ada yang yakin saya yakin itu ada ada berarti lebih borgo enggak ada jaman suara itu tuh gue terus terus gue ngerti Tony Blank oh Jogja koyo-koyo koyo Tony Blank tapi beliau ini sih legend tahu Tony Blank yang separatos Blank tapi ini ada juga yang mungkin kekinian yang gundul itu yang pandul ya? pandul tapi kurang menurutku tetap lebih lucu tapi ilmiah kalau dia ya itu mah ilmiah bener-bener ilmiah kalau beliau ini kayak opening yang sangat original karena gue nonton beberapa macam program enggak ada openingnya yang kayak coki enggak ada gue nemu ne tapi sempet di satu episode tanpa arah itu pernah dihubungin sama konsulat Jepang mau dipakai di olimpiade musim dingin Hokkaido itu yang lupa episode-nya sempet dihubungin kok masih ada enggak data-datanya yang opening masih ada enggak? masih di Sri Mulyani masih di emang sempet ditelepon ya sempet-sempet di konsulat Jepang lu ngomong-ngomongnya gimana waktu sama konsulat Jepang kebetulan manajer aman aman asuh asuh tapi lu bakal nyangka sih pecah itu enggak sih opening lu? kan biasanya orang kalau nulis komedi itu memprediksi bahwa ini pasti ger nih ini ger nih ini ger kalau nyangkanya sih enggak sih karena awal-awal format tanpa arah yang masih sama enggak gitu kan openingnya enggak gitu cuman main bahasa-bahasa asing doang kalau menghendingkan cipta masih cuman kalau yang format baru ini agak ditambahin tadi yang pantun jawa itu tapi coki itu warga baru sudah terkenal dari zaman suci-suca mesti ada diksi-diksi lucu dan kelucuannya itu bukan cuma didiksinya secara keseluruhan ini adalah setupnya gitu menahan tawang menahan tawang menahan tawang bener-bener bikin cewek rahimnya anget wah yang mau bunuh diri enggak jadi gara-gara cowok cita gokil itu berarti masalah lu selesai sebenarnya ketika lu sekarang lagi bermasalah untuk pengen deketin perempuan terus lu ragu takut perempuan itu enggak mau sama lu lu harus ingat lagi lu bisa membuat perempuan mau bunuh diri enggak jadi jadi kalau levelnya masih perempuan biasa konten kreator ya elah cete timbang di tiba-tiba di private aja panik panik kanji masa orang terkuat di bumi di private nangkat barbel jadi enggak bukan lebih ke ini sih ntar takutnya enggak bisa transfer tips to peace no nggak paham kalau berapa kalau lost kontak kayak gitu kan jadi nanya norek bener nggak bisa mau nyumbang tapi emang bahaya dan soalnya tadi janda miskin tadi coki ini kalau sekarang dia kan lagi berbunga-bunga kan kalau bahaya coki itu kalau moodnya tiba-tiba rusak biasanya bahaya banget kalau moodnya rusak tiba-tiba itu biasanya ngapain ngerusakin pager rusak kayak mahasiswa ya pelanbiasaan ngerusakin juga itu bahaya kan makanya iya 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 terus katanya makanan juga berubah ya ketika iya jadi kalau mood biasanya tiba-tiba switch gitu ya yang tiba-tiba mood swing bad mood gitu nyari ini sih kumis kucing kumis kucing tapi yang anggora oh harus yang anggora ya Ask, kalau persia kurang-kurang Kurang, ada kekksnya berdasar ya Halo ini apa KUyes kucing angora buat jaka-kata kalau coki bad mood kan yia kucing angora sama makanan lah ada coki nggak eneng nih orang terkeluar di bumi iya iya ya typi di ini lantai 17 ya iya iya Jadi kalau teman-teman tau Atau yang belum tau Perubahan Coki sekarang tuh dimulai Dengan dia membeli mobil baru orang pajak udah kontak belum ya juga sih Susuki Carry pick up ya? Hino, Hino. Oh, Hino yang setiran di belakang. Ya, Hino yang water pro. Iya, iya, Pak Mo silahkan. Cok, tahu nggak, Pak Mo ini tuh nge-fans banget sama Coki. Oh ya? Pak Mo juga bisa opening yang kayak Coki tadi, coba Pak Mo. Pak Mo bisa bawain acara nggak? Bawain acara. Bisa, tapi kalau opening kayak, selamat datang. Para tamu undangan, coba-coba kayak gitu. Coba. Jangan paksa orang tua lo. Nggak, nggak, nggak. Jangan-jangan. Buru anjing. Pak Mo, terima kasih. Aduh. Lucu banget, Pak Mo. Pajang umur Pak Mo ya. Oh, pejuang kemerdekaan. Iya. Ini adalah ketua koalisi Indonesia Merdeka. Wah. Pendukung. Cukurukuk. Cukurukuk. Sebelum. Oh, yang sebelum keputusan final Eric Tauhir, beliau dulu. Iya, Eric Tauhir tuh yang nentuin beliau, Pak Mo. Wah. Yang sering MVP ini. Pernah pegang versip. Pernah pegang versip. Pak Mo. Oh. Ini mutar. Umum mutar. Ini umum mutar. Ini umum mutar. Ini umum yang mahasis. Bapaknya memang. Pak Mo beda. Ini umum. Panjangannya ini Pak Mo. Pak Mo. harus tapi sempat di geisha bentar ya ini kita ada kopi dari pintu kayu Oke warga waras silahkan kalau mau cobi enak kopi ini kalau warga waras mau nyobain silahkan buka digenya dipintowe.kayow itu nih di sini dibawah ada juga nanti tulisannya silahkan ini enak banget udah ada tersedia di online shop ya dimana sudah ada belum di GoFood udah ada ya di GoFood di shopee food jangan cari freezer udah enak 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 banget simpel juga kemasannya bisa dimasukkan ke dalam celana itu dia terima kasih pintu kayu ini luar biasa lihat langsung aja cek rangen yang kuningnya bisa langsung juga kayak logosis ya Cok Benunu mobilnya kita dari mobil ya ngebahas mobil ada yang luar biasanya dari seorang coki kan biasanya kita kalau punya mau kemana sih mobilnya nggak ada dia pakai motor oh niat dia membeli mobil itu bukan kayak kita untuk kayak prestise ketemu klien biar nambah kita bayaran kita tapi cita-citanya adalah ingin ngajak orang tuanya jalan-jalan pakai mobil luar biasa kenapa Cok pengen ngajak jalan-jalan orang tuamu yang umurnya sudah 75 tahun itu naik menampil muntah diantar nggak kuat AC lagi nanti kebetulan emang di apa namanya atap yang belakang ya emang udah aku khusus Oh kamu buka aku lubangin sendiri terus custom sendiri kayak cutter waktu itu biar untuk mengantisipasi Bapakku terutama jangan mabuk karena sirkulasi bagus begitu dan kepala bapakmu nongol di mobil itu nongol cuman emang aku nyetirnya sengaja ngarahin ke dahan-dahan yang memang pengen kenapa terpikiran untuk ngajak Bapak jalan naik mobil Oh mungkin ini agak melangkolis musik tolong oke belum ada belum ada belum mampu belum ada hubungan belum ada hubungan kenapa laku kawinan Sunda anjir Hai sebenarnya alasannya ini sih jadi kalau teleponan sama bapak nama ini father-father my daddy ya itu di akhir pembicaraan pasti beliau selalu ini menagih menagih sesuatu oke nih bahasa Swedia ya oke le kapan kue ngajak aku jalan-jalan selalu ditagih Oke soalnya beliau itu emang backgroundnya petani tambahkan jadi rumah tambah rumah tambah jadi jarang jalan-jalan jadi jarang keluar dari lingkungan itu jarang paling jauh kemana sebelum punya mobil ya paling jauh kemana sebelum punya mobil ke ini yang Hai nggak harus lucu loh nggak harus lucu jadi beban gitu nggak harus lucu nggak karena bener kita pengen menggali sosok manusiawinya Coki Anwar yang sangat jauh ini sih Hai tempat kan pati ya Jawa Tengah paling jauh itu paling ke Semarang tapi bapakku itu kalau melihat gedung-gedung tinggi jalanan mulus bagus mal-mal itu happy mes gitu mukanya langsung berubah senang ceria gitu makanya selalu nagih untuk ngajak jalan-jalannya tuh ke kayak kota yang tipikal kayak Semarang Jogja Jakarta gitu-gedung kayak gitu ya tapi udah udah pernah baca nih Jakarta baca melaku-melaku belum pernah sama sekali belum kenapa yang juga Semarang kenjauh lebih banyak semangat berangkatin berangkatin aja berangkatin iya numpah sleeper lebih sleeper enak atau betul sih sampai ini baru jalan-jalan cuman enggak bisa fleksibel kalau dia request mau jadi kemana kenapa enggak sampai sini kan Tunggu di sini bisa mobil Oh Bapak mau karung-mau mangkat Oh nengkainya lagi bocak melaku-melaku Nah itu ada kekhawatiran juga tuh mereka berdua itu belum pernah yang pergi sendirian yang mengurus semuanya sendiri takutnya ngebajak bis ya bisa dibajak arah mau ke Jakarta tiba-tiba di tengah bis ya tiba-tiba tengah bis dia lembaran bawa masak takutnya itu bro ya kamu kan sebagai anaknya harusnya mikir gampang tuh sekarang tega pesan lewat aplikasi Reba support travelokal ini nggak built-in ya Oh kirain tenang-tenang itu iya dulu sih bis-bis udah nyaman Cok ya kalau nggak bis pesawat lah masa sih nggak mampu dari Semarang tapi repot harus pindah harus pindah moda transportasi mendingan naik bis dari Pati itu ketawa Saker Sinar Jaya bisa sih paling dari Parti ke Semarang naik sepeda ontel beliau mending sekalian sampai Jakarta ngepedanya kita putih menurut mending boak daripada menunggu momen kamu bisa balik ke pati baru bawa Jakarta lama mending berangkatin dulu betul-betul tuh kok ya aku sedang kepikiran ya berpikirannya itu mengirim helikopter apa sebuat mereka berdua khusus terus naiknya nggak menderita bapakmu menek palingnya takutnya nanti tiba-tiba pilotnya apa itu bukan dibawa ke Jakarta ke Israel lain gimana coba ya sih nggak antisipasi itu tapi sudah terrealisasikan pakai mobil belum 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 kenapa rencana sih tahun baru mau balik pati ngajak beliau berdua jalan lahir dong ketuban lahir dong eh apa keterban hehehe coba kita tes nih ya jurusan dari Pati ini biar talking nggak menunda-nunda nih dan rejeknya udah dikasih sayang jadi bapak udah nanti itu masih nanggung sayangnya dia sama orangtua masa orangtuanya kemarin kan cok aku perlu 32 tambah nih terus kita cokin yaudah Pak pakai dulu terus kata bapaknya nanti kalau ada uang tak bayar lagi ya saya tunggu gitu kalau ada omongan dari anda kayak ke sambar petir Oh iya juga ya ayo matamu kok bisa saya tunggu nggak usah harusnya iyalah orangtua lebih dari 30 juta cok yang kalian berdua nggak tahu adalah sekali panen tambah itu bisa ah berapa berapa tiga digit bisa invest bisa invest 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 kita kita setelah itu kan yang kemarin anda kasih ujianan-ujianan itu saya jadi ya udahlah iyalah orangtua diwet setelah itu sering nelpon minta Mereka Menteri terus minta lagi Akecok bis pati Jakarta bejel gitu kamu rambutan Hai macam-macam pondok pinang lebak bulus mangga besar lu sopengerti bapakmu sampai Jakarta ke mangga besar mau pijet dulu kan iyalah pijet normal terserah saya nggak mau ngejuds terserah kan kita nggak tahu nakalnya bapakmu sampai mana kan nggak tahu woi siapa tahu kan tanpa udang panen mau ke magabeser dari magabeser pulang lagi ke pati nggak ketemu kamu Akecok ini pati Semarang loyake pilihani tapi sebenarnya menurut gua ya orang tua lu ketika bilang halo coka apa mengajak jalan itu adalah kode jalannya maksudnya dia itu adalah jalan di pelaminan mendampingi anaknya siapa nggak mau 40 kok belum kawin-kawin apakah anda LGBT kata orang tua anda sambil mengibarkan bendera pelangi ini nggak apa-apa udah seminggu sih bisa baru tadi sore nggak tahu besok pagi bisa jadi sempat nggak terbesit Bapak kan udah tua ya kapan nih aku memang cucu dari anakku yang paling kuat semua dunia ini kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh lebih ke ibu sih yang nanya kalau kalau Bapak itu kayak fotokopian aku sama-sama juga kuat ya Oh sama-sama nggak terlalu fokus ke situ ya pendiam banget Oh serius pendiam kalau ngobrol bisa sama bokap ngobrol apa ke bisa kalau sama Bapak nggak pernah ngobrol saking pendiamnya kan saking pendiamnya kalau ngobrol biasanya sekali ngobrol tapi langsung dip gitu tapi ngobrolnya pakai lukisan pasir saking pendiamnya saking pendiam banget beliau jadi ngobrol ngobrol nih terus mama lu di belakang nggak bawa golok kalau dip tuh ngomongin nama sih sama bokap perkembangan perpolitikan serius beliau suka ngikutin berita kan pasti kalau nonton TV itu selalu berita dia itu selalu update pernah satu momen obrolan dip di pinggir tambak sampai berjam-jam ngomongin politik perkembangan sampai kereta listrik dia tahu sama bokap Iya serius Pak ngomongin apa maksudnya apa yang dia bahas keresahannya apa keresahan dia apa enggak ada keresahan soal keluarga itu nyaris nggak ada yang saya di dunia politik apa yang biasanya dia mengeluarkan statement pendapat atau capres gini-gini yang 2020 ngarahin lu untuk pilih capres enggak 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 ada debat tipis-tipis juga sih karena beda pilihan kan Kamu anak keberapa tuh harusnya kedua tapi kakak sudah mendahului tinggal TV gue tinggal TV adi satu Oh dan dua-duanya belum-duanya keluarga adik sudah waduk tapi cewek Oh jadi tinggal nunggu kamu kan kapan kira-kira ya setelah dia ngasih lampu hijau siap setelah dia enggak mau ngeprivate lagi tiktoknya ya ternyata iya enggak udah enggak berapa begitu dipnya sama dia apa sebegitu dipnya sama dia jujur ya saya ngerasain kayak momen-momen atau mood yang kayak gini kayak gampang terumbang ambing itu baru ngerasain sekarang lagi setelah terakhir itu udah berapa tahun waktu deket sama lebih ke retno-marsudi masuk di luar apa hari ini di sekolah-sekolah itu Pak udah lama banget merasakan lagi hal ini mulai merasakan perasaan yang terumbang ambing dan lagi sekarang dan yang yang ini yang mengagetin kita semua adalah tiba-tiba subuh-subuh dia mengeluarkan satu pertanyaan dan minta serius jawabannya ini serius loh gimana caranya biar bisa tidur seorang coki minum dan ngeus merem waduh emangnya ternyata permasalahannya dia overping tuh sangat sekali mengharapkan kita enggak boleh ngomong ini seharusnya hahaha bahwa tubuh benih-benih cinta itu ininya apa idamannya bener coki lah perempuan idaman toh bisa ya bisa dibilang fitur-fitur favorit ada di dia contoh ada airbag ya airbagnya dua kalau ditarik dia mundur itu lebih ke Delman coba ke Andong nih kalau ditahan parah tuh gua udah nyiram ini hehehe ya secara fisik anda lihat sendiri kan saksi saya tahu warga warasanya coba sama saya mengamati sebagai tapi jangan sebut nama lagi adonan aja deskripsikan aja tapi namaku dia tahu aku visit profile dia pasti ini nggak apa-apa pokoknya good looking smart juga nah good at itu tinggi juga tinggi ya suka ya sih berarti suka nasib dia nasib 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 berarti kalau membuktikan kamu juga suka nasib dong suka yang kemarin di opening tanpa arah dong ya belum pernah perasaan 5 perkara di sana Oh ya deh itu belum tayang jawab Oh jangan 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 ini kita kayaknya masih mengingatkan tanpa arah dulu baru duluan tanpa arah Iya Oh ya coba nih khusus buat cewek kita tayang 2 minggu lagi dua minggu lagi namanya coki silahkan Oh yang di Tanwarah ya yang nasib kok tercekat Dede tapinahme 5 per karani Nah Beg sisi Mocek Ur'ana mati lalai Kap ming pindu solat wangi lagu No no Roh protecting syolik pulau tapi 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 ini adalah salah satu yang ini nah itu suka emang kumisnya tipis ini banget ya apa islami banget bisa membimbing coki apa sudah kamu lakukan untuk dia sekarang dia udah berapa lama deketnya itu aja dulu udah berapa lama dulu deketnya nih Wah deket banget kami baru dua hari baru dua hari intens nggak juga kemarin sempet apa ya mungkin ngajak jalan nganterin sampai ke rumah wih udah kamu berusaha ke rumah bapak muda itu membesarkanmu aja nggak pernah kamu ajak jalan-jalan tapi wanita yang baru kamu kenal dua hari sudah kamu anteri ke rumah as apa itu orang tua udah sempet dianterin udah deket lah kalau sempet dianterin ke rumah cuman jujur ya selama dua hari lagi kenal DM ngechat belum kebaca Pak dia masih belum bisa membaca wanita pun sampai kapanpun tidak akan pernah terbaca lalu jadi yang selalu nikah tuh ada lagi aja keluar aslinya ya istrinya ada lagi misteri-misterinya masih ada masih sampai seperti yang anda alami betul mana yang mereknya seberapa 6-6-7-7 lah lima tahun terakhir jadi orang asing benar lagi hahaha jangan merusak kalau seandainya ya dia menerima cintamu apa hal yang paling terindah yang akan kamu lakukan untuk wanita ini hai 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 mungkin eh voucher diskon di mangga dua yang lebih ini dong lebih yang lebih baru kokas kayak jangan mangga dua cok Hai Allah memberikan hadiah terindah ini untukmu dan apa yang nggak bisa kamu berikan Hai ke makam Nabi Insyaallah Masya Allah bagus mau dibercandain tapi takut itu ya udah udah romantisnya udah ultimate ya pesan aku masih shorat rajin minta sama sang pembalik hati di balikan lahas dia untukku setuju setuju udah berapa udah lebih ke ini sih membolak-balikan hatinya lebih ke dia akan lupa dengan pacarnya yang sekarang nah masih tapi apa sih belum tahu pasti sih yang kemarin tuh keceplosan enggak soalnya kenapa saya bilang barusan karena di ada di salah satu konten dia itu yang nge-video in itu suara cowok terus dia interaksi agak meserting-flirting gitu Pak emang udah kemakan dia kondisi emang rapuh moodnya jadi apapun percaya Iya percaya dia kalau lagi rapuh sering dengerin apa lagu kalau malam-malam sebelum tidur lagi rapuh galau dengerin lagu apa biasanya yang terakhir kayak semalem itu aku dengerin himno pramuka itu dalam banget sih himno pramuka itu dalam banget coba nyanyiin sedikit gimana ya sambil tepuk tangan pramuka itu yang bisa dibahas lebih dalam sorry Lord boden bawel weh ya itu bener-bener itu lagu apa yang cocok untuk perempuan ini Oh kebiar-kebiar ciptaan kompon kukru 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 memang gebiar-gebiar bagus putih tulangku dalam semangatmu indonesi lagu buat perempuan yang lagi diincar sama cok simponi bersatu menyatu dalam simponiku gebiar-gebiar pelangi jingga romansi banget lagu ya maturitismenya dapet romantisnya belum tetap hahaha ketempat mana nanti ketika ini apa spesial buat dia aku mau ngajar ke tempat rencana mau nembak enggak apa kayak anak sekarang aja kalau genzi sekarang kan tipikalnya enggak ada enggak perlu pernyataan kayak gitu ya udah langsung jalan dua aja langsung usia beda berapa abad ya enggak sampai enggak sampai berapa tabat enggak jauh sih nah ini ini yang salah satu yang jadi beban pikiran saya air-air ini adalah takut jadi grooming Mbak maksudnya saking perbedaan umur yang signifikan berapa beda anjir ini malah detail kalau orang kan enggak pernah tahu akun tiktoknya itu dua kali anda dua kali yang apa yang kamu tahu ini ya ini ideal seorang suami istri yang paling ideal itu lima tahun ke atas perbedaannya itu ideal banget kebetulan yang saya jadikan patokan adalah ini perbedaan umur aja berarti kamu harus gagalnya enggak cari tahu lagi cara berpikirnya dia cara apa kesukaannya dia apa kamu harus cari eh emang bedanya kira atau belasan Hai iya belasan 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 dia kalau WhatsApp kalau checklist tuh tetap orang biru atau enggak biru terus ketahuan online Oh enggak biru eh kenapa secepat itu aku pernah dekat sama anak genji yang tipikal kayak gitu Oh yang SMP kemarin yang kena kasus kamu kan bukan bukan pelecehan seksual itu bukan SMP Santo Paulus enggak aku pernah masih masih sui ini udah masih sui Oke tapi karena sejauh itu berat cok beratnya beratnya atunya menyesuaikan ia dengan kamu yang menyesuaikan dia akan sebaliknya kan kita lebih gitu awalnya tuh memang seru karena kita masih cinta masih masih benih-benih percikan tuh masih kenceng tapi lama-lama asuh kesel ya itu maka nanti lama saranku jangan ini saranku ya jangan terlalu melibatkan dalam dulu dia oke nah itu sebenarnya udah aku antisipasi salah satunya termasuk yang alasan terpaut umur yang jauh itu aku udah misalnya ini jadi alasan dia menolak udah siap legowo lah gitu Oke jadi kalaupun ditolak kamu udah siap udah legowo ah di private aja panik di private aja legowo legowo cok ini salah satu contoh yang bikin ini lagi dan perbedaannya kalau sama yang genji aku pernah waktu itu lagi mau jemput terus dia tiba-tiba ini dong share life location asuh Wah itu kita tidak mengalami momen ya dulu kan kita nggak perlu ya live video-in kayak gitu tuh cok bikin males nggak kalau videoin perempuan dari dulu begitu ya Mbak ya tuh dari dulu juga begitu video oke lah video tapi share life location itu loh yang bikin kita tidak bisa berkutik Oh itu iya sih ini ya tanya sama perempuan-perempuan sampai sekarang dikasih surpres itu adalah sesuatu yang saat ini Oh iya kalau iya itu iya setuju aku tapi tadi salah satu huru-huru wah yang masih basah itu kena sulfanilamid gitu betul memang abis dibijet sih Oh iya jadi muslim sama dia kupuntur sama Arief ya jadi didatangin dari Kalimantan khusus beneran 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 biar apa nih biar apa biar ini aja rajin size-nya enggak size-nya enggak size-nya enggak size-nya enggak dipakai aja belum pernah nah dia punya autopilot kalau abis di jadi bisa nyari sendiri coba 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 jadi ini ibaratnya ini ya dia tahu orangnya saya masih kalah canggih sama punya aku tuh bisa cukup tangan ini Bro tolupasannya ayo dong semangat dong semangat tangannya ibu kos kan mbak hahaha itu penyesuaian-penyesuaian sama geng itu top-top-top pilihannya dua kamu mau capek hati nunggu lama terus akhirnya ditolak atau kamu dari sekarang dari sekarang menyatakan perang sama dia buat perang tuh I love you man I love you girl gitu Oh langsung gue suka malu gitu mau nggak aku memilih sekarang enggak dong enggak pilihan lu yang mana ya pilihan lu yang Oh kalau itu lebih ke gambling kalau saran anda tadi dua-duanya juga gambling dua-duanya juga enggak maksud saya eh saya nih lebih nunggu momen yang pas aja untuk udah misalnya udah beberapa kali bareng jalan bareng setelah mengenal dari obrolan dari ngobrol nyambung ngobrol nyambung nyambung banget ngobrolin apa biasanya ya ngobrolin apa biasanya ngobrolin ini enggak harus lucu kalau coknya udah ditanya terus dia agak jiznya aja ya harus lucu nggak harus lucu tapi kalau udah kayak gini nggak lucu kan nggak mungkin ya hahaha hahaha ngobrolin apa tuh ngobrolin yang menurutmu cocok ini kita sebagai teman ya kita mencoba mah membuatmu lebih waras dulu Oh ya ada satu kesamaan kita dari obrolan yang kemarin tuh bahwa kita tuh ternyata suka seni Oh suka seni tinggi seni tinggi itu apa ya Pablo Picasso Monalisa Monalisa Boris Yeltsin itu buka di kepresiden Rusya so emang Boris Yeltsin enggak bisa nggak boleh melukis SBI aja boleh menulis itu kurukuk ya sama-sama scene ya ya seni paling terus udah banyak kesamaan banyak kesamaan sama kita itu sama-sama menangis dengan keadaan jalur Gaza sekarang bayi bayi itu mah lu sama-sama semua orang juga benzemans juga menangis juga mau diusir dari Perancis ya mau dicabut balon d'or nya sama federasi itu berarti nggak masuk kalau yang masuk itu seni oke seni tadi oke apalagi biasanya kalau ngomong lama ini paling ngomongin kenapa di bel bel itu selalu ada kompresor enggak enggak gitu aku juga enggak yakin sih ya barusan hahaha ini keren ditambilnya coki datang kita ajari jatuh cinta isi kalau akhirnya ada satu momen lu harus menyatakan cinta kata-kata apa yang akan kamu sampaikan untuk perempuan Ede wong Jowo Oh kalau dia Medan-Medan Jawa Jawa Oke pakai bukan batak berarti pakai bahasa Jawa Jawa ngomongnya duk-dendung gandul aneh hati Jujur belum disiapin secara ini harus persiapan kita sebagai teman membantu nih aku coba coba pakai jilbab itu lebih kesawan asul Aku mas Choky kayaknya memang ini momen yang tepat banget, aku pengen denger kamu pengen ngomong apa. Permisi mas mau pesen apa? Ini ke Rikom? Coffee shop. Mau pesen apa? Pesen. Cukurukuk. Di pernas. Ayo ngomong-ngomong. Anda binal ya. Saya mundur. Ini serius, serius. Serius Chok, kamu harus ini gadget sama kamu jauh. Nanti kita perbaikan, kata-katanya kita perbaikan. Kita gak mau kamu sakit, sakit hati terlukai hatimu. Paling ngomongnya, leh. Eh, cowok apa cewek sih? Ndok ya? Ndok. Ndok. Ya mas. Kau ngerti kan? Ngerti. Nek. Selama ini, awak dewi melaku bareng, si world. Kau mesti kudunya paham lah. Orang mas. Walaupun aku kura terus terang. Soko gelagatku, mesti kue ngerti. Apa mas? Nek. Nek aku iki. Pak Lee. Bangsat anjing. Rencana resepsi. Rencana resepsi. Pantesan. Aku pegang tangannya Pak Lee. Ternyata masih satu darah. Rencana resepsi di RSK Tayu ya. Bro, itu udah terbengkalai ya. Dan serem di situ. Kan dipati. Sering dipakai uji nyali. Ya dipati toh. Sempet viral ya. Dipati kan itu. Tapi gua mengharapkan terbaik untuk Coki. Apalagi sekarang karirnya lagi bagus. Dengan dia terus lucu dimana-mana. Tanpa arah dia mendapatkan satu program yang mungkin nanti lu boleh promo juga programnya apa. Jadi host. Dapat program dimana? Host. Oh iya. Dimana Cok? Ada di salah satu. Dicebutin aja Pak Pak. Dicebutin aja Pak Pak. Oh ininya? Iya. Sebetulnya aja. Di ini, di IDN. Oh IDN Media. Nama acaranya? Nah, nama acaranya belum di spill sama si... Tayang mulai kapan? Udah syuting? Belum, belum. Baru kita... Jumat. Jumat. Ini hari apa sih? Kami. Besok di brief dulu gitu. Wih cakep. Apalagi hostnya Cindo. Jangan kepancing dong. Jangan kepancing. Apa? Cindo siapa? Erwin Wu ya? Kohosnya. Erwin Wu kan Cindo. Wanita. Wanita. Jadi lu akan terpengaruh dengan Kohos itu. Akhirnya cinta lu berkurang. Lebih ke bukan. Maksudnya... Vivi? Bukan. Angelina Tano Sudivio? Cindo. Bukan, bukan. Hah? Itu anaknya ini. Cindo. Oh, sudah dengar ke Rindo. Lo Cindo lah? Iya, itu Cindo. Cindo. Copo. 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 Ini aku suka. Dia Cindo loh. Iya, bener. Cindo, bener. Peronikatan juga Cindo. Bener. Siapa namanya? Sebenarnya sempat ada perubahan. Yang awalnya ini... Jadi sekarang siapa? Diganti. Sama? Livi. Catty. 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 Eca. Selebgram sih. Cuman... Belum se... Cukuruku. Bukan, Cindo. Vitalia Sesa. Bukan, bukan. Vaivy Rahmawati. Vaivy Rahmawati. Vaivy Rahmawati. Wah, bukan. Yair Lydia. Ratu Tisa. Kok saya sekjen PSN? Saya wakil ketua umum. Kursi Liga satu. Tapi ini membuka jalan buat Coki. Amin, amin. Memperlihatkan. Wah, Coki luar biasa gitu. Perkembangannya adalah peluang. Maksudnya selalu senang ya kalau ada temen yang akhirnya... Dapat angin rezeki gitu. Selalu senang. Yang lebih... Yang bikin agak overthinking paling menyesuaikan sama si Kohos ini. Oh. Yang biasanya gaya ku ya kayak gini. Yang absurd. Yang kadang... Wah, jauh banget. Naksudnya. Itu paling yang... Apa namanya? Adaptasinya di situ. Ya paling nanti si Kohosnya diarahin untuk... Lu mah udah jadi cantik aja di sini. Jangan lu cuwi. 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 Yang lu cuwi. Dan wanti-wanti aja. Kalau memang kamu fokus sama yang konten creator ini. Jangan terpengaruh sama Kohos ini. Dikasih ultimatum dulu. Hei. Jangan merayu-rayu. Ya gitu. Diriku ini. Tapi juga jangan inisiatif bilang. Tenang aku gak akan ngapa-ngapain kok sama dia. Takutnya nanti si cewek ini bilang. Emang kamu siapa kok. Hei. Gitu. Itu cewek itu jangan terlalu... Kita harus memberi spill. Ngespill. Kalau kita tuh peduli sama aneh cewek. Tapi jangan terlalu over. Apalagi belum ada kejelasan bro. Tapi kamu jangan dengerin dari lelaki yang umurnya sudah tua. Tapi masih jongdel. Nah dia lebih tua. Oh iya kamu lebih tua ya. Cukur-cukur. Lebih tua. Dia dikorupsi. Dia hampir 50 ya. Tapi kalau gak salah. Body age-nya itu 28 pak. Nah kamu umur sekarang? Apa? Umur sekarang? 37. 37. Body age-mu berapa? 20. Bener. Tuh. Mantapmu 20. Itu ngasal. Itu dari mana emang ukurnya si Didi 28 body age-nya? Lah kan kue saya ngomong co. Enggak. Dia pernah bilang di salah satu kontennya. Oh mungkin kan kalau fitness kan suka ada nimbang-nimbang itu toh? Kurang tahu. Mungkin ada aplikasi tertentu mungkin. Ya bisa. Bisa. Pernah kamu ajak ngejim bareng nih si cewek ini? Belum. Belum. Belum sampai level fitur. Sebab takro pantai. Dia suka sebab takro pantai. Dan harus di pantai selatan ya. Gak bisa di pantai utara harus di pantai selatan. Yang khusus yang pesisir pemalang. Di situ. Oh di situ. Sepak takro nya ya. Ya. Pakai bunga-bunga gitu ya. Pakai sajian gitu. Bunga-bunga. Sajen. Sajen. Ayam cemani. Nanti ada disini ada produsen ayam cemani. Ada. 8 sampai 11 juta. Ayam cemani tuh. Dimakan biawak. Tapi khusus. Sorry. Apa? Ayam cemani nya khusus. Kok khususnya apa? Ayam cemani tapi yang ayam cemani albino. Ayam cemani tuh udah icen. Gak ada ayam cemani albino. Sama beruang kutu. Dipencit. Menayangnya dipencit. Albino mah pasti dipencit. Digorok lah pasti. Emang gak boleh kelainan. Ya boleh. Tapi dukun kan gak nerima. Ayam cemani albino. Tapi seru ya kalau ada temen lagi jatuh cinta kayak gini. Ya kita aja ngobrol tuh seru. Dan dia punya quote tentang percintaan. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ada lah gua pasti nyimpan cemani. Buat temen-temen Gen Z yang lagi jatuh cinta ini adalah quote spesial dari Coki Ammar. Cinta adalah soko guru perekonomian. Dan manifestasi dari percikan-percikan dua insan yang jatuh cinta adalah. Yang ini tuh yang dalam. Ya dalam. Cepuk tangan buat Coki Ammar luar biasa. Pokoknya kita tunggu kalau misalnya ditolak kesini lagi ya. Wah. Jangan dong. Kabar gembira dong. Oh iya. Kalau kita. Tapi semesta akan mendukungmu sir. Karena niatulusmu pada orangtuamu yang ingin mengajak jalan-jalan. Dan doa dari orangtuamu akan meluruskan cintamu. Tapi satu sisi gara-gara dia saya jadi melupakan orang tua. Itu nggak boleh tuh cok. Belum minta restu. Pak. Bu. Aku sekarang lagi deket sama perempuan. Bener. Itu yang belum saya lakukan. Telepon sekarang. Telepon sekarang. Telepon sekarang. Kalau direstui pak saya tambah 30 lagi. Telepon. Kok pakai HPmu? Ada di sini bapakmu namanya. Nggak ada. Kok akram saya bapaknya Coki. Coba telepon-telepon nih. Ini bagus nih buat konten. Telepon-telepon. Siapa? Orang-orang. Beneran. Telepon-telepon. Punya nomornya nggak? Ada. Bisa nggak ada. Bapak mesti buat konten. Beneran dari cok telepon. Yang punya handphone cuma my mom. Oh ya. Call your mom and loudspeaker. Kenapa your dad nggak punya HP? Belum terlalu butuh mungkin. Masih pakai HP ya? Pakai HP? Ya pakai whistle biasanya. Lama bener nggak komunikasi pakai whistle. Minta restu. Minta restu. Loudspeaker. Aku lagi suka sama perempuan. Loudspeaker, loudspeaker. Loudspeaker. Pakai. Ngaren HP? Eh. Orang. Eh. Manu Mi. Tadi. Aku kan pengen cerdak karo cewek. 한 ai rahusia. Ya lo harus tuni. Yo. Eh. Yoi ya, iya. Halasokor lah. Tadi ini. Cha.. Medan. Matu ya lah. Medan. Jawa. Tapi. Tinggalnya juga di Jakarta. premium cewek premium mantep lah Bapak yang penting harus dunia wajah apa nih caranya ya berdekatnya disediakan terus ngomong uang tuane nembung terus sesimpel itu tapi belum sampai ke arah sana turun sampai secepat itu yowes pokoknya ini percaya kore aku apa ya kore aku nangis nangis yowes aku nangis bahagia iya 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 soal ada tinggung anu gampang lah Hai yowes yowen yowelikum selamat-selamat orang tua nangis ya itu doa set nembus langit akhirnya ada yang mau sama anakku gas lemong pokok nasi geleng gas orang tua macam apa kapan lebih kedu-kedu-kedu hal ini cuman disini tersebelakang influencia Ibu yang mana memang seperti terlalu cepat juga sih. Tapi tidak apa-apa. Restu. Memudahkan. Kalau putusan, urusan Allah. Sama putusan MK. Terserah MK terlalu. Tapi kelihatan Mbak. Dia segitu pengennya ya. Segitu tersenangnya. Dia segitu senang ya. Saya jatuh cinta banget ya. Semoga ini. Terima kasih. Coki Anwar. Amin. Semoga ini terlancar. Dan terakhir. Satu-satunya dan terakhir. Semoga jadi pasangan suami istri. Amin. Bawomen naik resepsi ojolali mengundang teras belakang. Nah. Karena disinilah pertama kali meminta restu. Oh bener. Bener. Di sini deh. Oke. Dan akan ada di Youtube selamanya. Amin. Terima kasih. Sukses munggu-munggu dan ditompok. Amin. Dan Rabi mana? Konco si konco. Nentu si ngentu. Nentu konco. Tadi kan perasaan panjang ya. Yang diambil kendunya doang. Hahaha. Terima kasih. Baru-baru. Sudah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di channel sebelah selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Tadi kan perasan. Tadi kan perasan. Tadi kan perasan.